Viral di sosial media, video yang memperlihatkan sebuah truk diseberangkan dengan susunan perahu saat menyeberang sungai di Kabupaten Muratara, Sumsel. Dalam rekaman beredar nampak warga memodifikasi sejumlah perahu getek dengan disusun berjajar agar bisa mengangkut kendaraan mobil menyebarangi sungai rupit tersebut. Kondisi ini terjadi lantaran sejumlah jembatan hancur diterjang banjir bandang yang menerpa Kabupaten Muratara pada tanggal 16 April tahun 2024. Beredar sebuah video memperlihatkan perjuangan warga untuk menyeberangkan sebuah truk cold diesel di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya. Terlihat dalam video tersebut perahu getek sebanyak 13 unit disusun berjajar dengan rapih dan kuat. Diketahui, akibat dari hancurnya jembatan beton permanen di Desa Sukamenang, ada dua desa yang terisolasi yakni Desa Rantau, Telang, dan Tanjung Agung. Jembatan itu merupakan akses darat satu-satunya bagi warga untuk menuju ke dua desa tersebut. Karena jembatan hancur, warga terpaksa kembali mengandalkan akses sungai untuk beraktifitas. Warga berharap dibangun jembatan beton kembali dengan posisi yang lebih tinggi agar saat sungai meluap kejadian serupa tak terulang lagi.